kita pilih lagi ini ada benny kumonryu ini guys hai welcome back to my channel kembali lagi bersama saya winarta Agustira yang pastinya akan mengajak kalian membahas seputaran dunia ikan ya guys buat yang belum subscribe atau yang baru pantangin channel ini pastikan di layar HP kalian di bawah video ini tepatnya di pojok kanan bawah ada tulisan subscriber warna merah itu ditekan kemudian tekan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari saya ya guys pastinya itu gratis dan itu juga sebagai tanda support kalian ke channel ini guys Terima kasih pada video ini saya bakalan mengajak kalian untuk menseleksi anakan ikan koi lagi guys ini adalah seleksi kedua yang mana seleksi pertama sudah saya lakukan dan sudah saya buatkan videonya ada di playlist ya guys anakan ikan koi yang akan saya seleksi ini dari penetasan hingga saat ini sudah berumur 10 minggu selain untuk menjaga populasi seleksi kedua ini saya lakukan untuk memilih pola dan warna yang kiranya enak dipandang mata atau bahasa keren dari breeder-breeder profesional yaitu memilih grade pada ikan-ikan ini guys ini dia ikan yang sudah saya angkat dan saya akan memulai untuk seleksi ya guys satu persatu kira-kira jumlahnya kurang lebih 100 ekor guys oke kita akan memulai untuk menseleksi ikan-ikan ini satu persatu ini warnanya sudah cerah-cerah guys yang ini ini keren ini sanki step tiga ini sanki step tiga warnanya sudah cerah putihnya bersih ini calon ya guys kita pisahkan yang bagus-bagus di sebelah sana ini juga warna merahnya pekap ini warna merahnya padat ini akan sanki guys kita besarkan ini juga akan sanki kita lihat dari dekat agar lebih jelas warnanya keren guys ini ada sanki step tiga juga ini saya masukkan kategori grade A ya menurut saya karena saya juga lagi belajar bagaimana menseleksi ikan koi ini ada siro beko putihnya lumayan kita pisahkan di sana wow disini juga kita ketemu sanki guys sanki step tiga warna merahnya cerah banget nih guys kepala merah di kepala tidak menyentuh pipi ini guys nah yang ini ini keren nih guys ini jenis sanki step tiga yang ini patut untuk dibesarkan ini ini calon juga ini guys ini saya masukkan ke grade A yang masuk kategori grade A menurut saya adalah yang layaknya enak dipandang mata guys itu menurut saya ya karena saya melakukan seleksi dan pemeliharaan ikan koi ini hanya untuk bersenang-senang saja guys tidak untuk diperjual belikan yang ini bagus yang ini masuk grade B kita tempatkan di bawah sana kita ambil lagi ikannya disini guys semoga saja kita banyak mendapatkan grade A guys agar saya lebih semangat untuk memeliharanya guys ini lumayan ini enak dipandang mata saya akan besarkan pisah di sana ini anakan sanki banyak juga siro beko nya ya guys siro beko yang seperti ini di sini untuk size anakan ini bervariasi guys ada yang 10 cm up dan dan ada juga yang masih masih kecil ukuran 5 8 pertumbuhan mereka tidak merata guys ini lumayan putihnya nih ini beko ya guys ini siro beko ini juga bagus merahnya tapi tidak ada bukaan putih di mulutnya nah ini kita coba pesankan untuk yang ini jenis tancu cuman pola merah di kepalanya sedikit melebar guys terima kasih terima kasih ini akan sanki lagi lumayan merah kita pisahkan saja untuk anakan ikan koi ini untuk warna khususnya warna merahnya pada saat umuran segini belum terlalu strong guys biasa seiring dengan perkembangan mereka dan disupply dengan makanan juga kita pakan untuk color maka warna-warna pada ikan ini akan muncul dan akan merah ini ini bodinya keren kitanya juga bagus nih mengkilat ini kita dapat tancu sanke ini pastinya kita akan besarkan ya ini juga lumayan tapi size-nya masih sangat kecil ini ada akabiku guys ini ada akabiku guys merahnya sudah mulai naik ini akabiku ya lumayan cantik kita pisah disana kita pisah disana seleksi ikan koi ini emang sangat asik guys cuman sedikit melelahkan dan jangan terlalu lama ya akan mengakibatkan ikan-ikan anda bisa stres dan pertumbuhan mereka pastinya bisa terhambat guys yang ini merahnya sudah lumayan hitamnya juga bagus mengkilat ya kita tempatkan disana kita seleksi barang guys mana menurut kalian yang bagus kalian komen di kolom komentar ya kita share sama-sama kita belajar sama-sama untuk menilai kualitas koi yang menurut kita memiliki kualitas bagus bahkan bisa yang berkualitas super ya guys komen di kolom komentar agar kita semua bisa belajar sekarang ya yang y y y y y y y y selamat menikmati itu kita harus melihat fisik dari ikan ya guys jangan sampai ada yang cacat jika ada yang cacat berarti itu tidak lulus seleksi ini sengaja seleksi ikannya saya shot dari dekat ya agar kita bisa belajar bersama karena jarang ada video seleksi ikan yang tampilannya dari jarak dekat seperti ini guys biasa mereka hanya menseleksi tetapi tidak mendetailkan ikan yang mereka seleksi ini sudah pekat merahnya cuman masih kecil ini ada polosan ini doitsu paragu ke sudah mulai naik merahnya kelihatan kita pelihara ini ada kohaku tapi kualitas merahnya sangat tipis nanti seiring dengan perkembangan badannya merahnya ini akan memudar guys jadi kita memilih warna merah yang tebal ya guys ini ada Tancu ini ada Tancu Tancu Sanki ini sayang pola merahnya tidak merata sampai belakang guys ini lumayan bagus tapi sayang tidak patah ya guys disini tidak ada pola merah yang ini lumayan merata pola merah hitam merata kita pilih lagi ini ada Benny Kumonryu ini guys cerahnya udah bagus sudah mulai terlihat sudah jelas kita besarkan ini ada Benny Goy lagi sudah mulai naik warna merahnya nah ini bahkan berpotensi tembus merahnya ini guys yang ini Tancu Kohaku mana seiring dengan perkembangannya pola Tancu nya semakin simetris guys kita ambil ini juga kualitas merahnya tokat terima kasih 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 untuk pemilihan siru beko kepalanya harus putih bersih guys tidak boleh seperti ini ini kotor ya kepalanya harus putih bersih ikan-ikan ini saya besarkan di kolam beton jadi hasilnya tidak seperti kita membesarkan ikan di kolam lumpur atau kolam sawah guys pastinya pembesaran ikan koi di kolam sawah atau lumpur perkembangannya akan lebih cepat akan lebih cepat besar untuk saya hanya untuk senang-senang jadi ikan ini saya besarkan di kolam beton yang ada di rumah saya dengan ukuran yang sangat sangat-sangat kecil guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys dari sekian banyak ikan yang saya seleksi saya hanya mendapatkan ini hasilnya lumayan keren-keren kita bisa bandingkan dengan yang ini tidak seberapa guys tapi saya tetap syukuri dan saya akan memeliharanya hingga besar dan yang ini saya akan berikan kepada teman-teman yang mau memelihara ikan koi yang mau belajar memelihara ikan koi silahkan datang ke rumah ambil ikannya sendiri dan yang ini ikan-ikan yang akan saya besarkan oke sekian video ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya pastikan like, komen, dan subscribe guys terima kasih kawan-kawan ku semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax